Ya hingga tadi malam, kemacetan masih terjadi di sejumlah titik ya. Nah, daripada habiskan libur lebaran di jalan, ada alternatif hiburan dalam kota yang bisa Anda coba. Khususnya di kota Surabaya. Salah satunya menyusuri Sungai Kalimas yang dimulai dari Dermaga Taman Prestasi Surabaya. Saya sudah mencoba dan berikut liputannya. Biburan dalam kota Surabaya? Kamu harus coba yang satu ini. Yap, menyusuri Sungai Kalimas dengan perahu. Dermaga perahu ini ada di Taman Prestasi Surabaya. Bikin penasaran? Saya pun pengen cobain wisata susur Kalimas ini. Wah, ini nuansa yang berbeda sekali ya untuk wisata di perkotaan. Karena dari perahu Kalimas ini, kita bisa menikmati landscape kota Surabaya, lampu hias gantung, dan juga taman-taman yang indah serta rimbun. Tersedia enam kapal dengan kapasitas 12 penumpang. Bahkan, sejak 2016 lalu, Dinas Pariwisata Kota Surabaya percantik kawasan Kalimas dengan pernah-perni lampu hias gantung di sepanjang aliran sungai. Alhasil, minat pengunjung untuk menikmati wisata air di kota Pahlawan ini meningkat dari tahun ke tahun. Ini memasarkan untuk menikmati wisata Kalimas, terus dari pihak Pemkot sendiri untuk mengebiarkan wisata Kalimas ini bagaimana kita pakai apa, karena kita mengadakan event-event kayak Lomba Dayu atau perahu-perahu hias. Dekat operasional, cuma untuk hari Sabtu sore, Minggu pagi, sama Minggu sore. Tak jumlah dari Surabaya, peminatnya juga datang dari luar kota. Mau liburan lebaran sama liburan sama keluarga. Apa yang ingin wisata ini? Ya, soalnya wisatanya indah, terus bisa menyusuri sungai Kalimas. Tau wisata ini sudah lama, tapi kebetulan mengajak anak-anak daripada anak-anak ingin jalan-jalan juga, makanya kita ajak ke sini, karena ada taman bermain juga di sini. Kesannya sih sudah ramah anak ya. Kemudian kita juga baru tahu ada perahu, makanya kita coba naik perahu. Harga tiket perahu Kalimas dibanderol Rp4.000 per orang. Warga berharap rute susur Kalimas bisa diteruskan dan berakhir di Pelabuhan Kalimas, Surabaya. Nita Liana, Adi Santoso, melaporkan untuk NET.